Halo soh, berjumpa lagi bersama saya Gudromoan. Pada kesempatan di shop, saya bawa kemomba settingan APN terbaru lagi. Cara mempercepat koneksi internet di semua Android. Buat kalian yang sering mengalami lemot pada jaringan internet kalian, maka dari itu settingan APN kali ini cocok banget buat kalian coba. Tapi seperti biasanya, saya mau mengingatkan kalau APN ini bisa digunakan al-operator dan bisa juga di semua Android. Dan juga APN yang saya bahas ini memiliki jaringan yang berbeda-beda. Setiap daerahnya belum tentu cocok ya sob. Jadi kalian bisa coba satu per satu APN yang pernah saya bahas sebelumnya. APN mana yang cocok di daerah kalian. Jadi nggak semua APN itu cocok ya sob buat di daerah kalian. Oke, mau tekan sob settingan APN terbaru kali ini. Tapi sebelum lanjut disini saya mau kasih lihat terlebih dahulu hasil tes kecepatan internet di HP saya sekarang ini. Jadi cara ini tidak perlu kalian ikuti. Karena disini saya mau kasih lihat tes kecepatan internet saja. Nah oke, disini bisa kalian lihat sendiri sob. Kecepatan internet saya ini hanya mencapai 2% saja. Sangat lembut sekali bukan sob? Jadi nanti bakalan kita bandingkan setelah kita setting APNnya nanti. Oke sob, sekarang kita langsung saja ke cara menyetting APNnya. Oke, untuk cara yang pertama kalian masuk ke pengaturan atau setelan handphone kalian. Lalu disini kalian cari bagian kartu SIM dan jaringan seluler. Oke, kemudian disini sob kalian pilih SIM mana yang mempunyai paket data. Misalnya disini saya pilih SIM 1. Berikutnya disini kalian klik bagian nama titik akses atau APN. Nah lalu disini kalian tinggal klik APN baru atau buat APN. Oke, jadi inilah sob tempat untuk menyetting APNnya. Yang pertama kita mulai bagian nama. Untuk nama kalian isi saja NXT. Pastikan gunakan huruf kecil semua. Jika sudah lalu tap OK. Lalu untuk bagian APN. Disini kalian isi saja NXT Gen Phone. Seperti biasanya gunakan huruf kecil semua. Jika sudah lalu tap OK. Lanjut untuk bagian proxy, ford, dan nama pengguna tidak perlukan isi. Dan juga bagian sandi dan server juga tidak perlu kita isi. Langsung saja ke bagian MMSC. Disini kalian isi HTTP.2.2x.mmsc.mobile.att.net. Jika sudah lalu tap OK. Lanjut ke bagian proxy MMS. Disini kalian isi proxy.mobile.att.net. Pastikan tanpa spasi. Jika sudah lalu tap OK. Lanjut untuk bagian port MMS. Disini kalian isi saja 80. Jika sudah lalu tap OK. Kemudian untuk bagian MCC dan MMS. Tidak perlukan setting. Karena sudah terisi secara otomatis. Dan setiap HP memiliki settingan MCC dan MMS yang berbeda-beda. Lanjut untuk bagian jenis on tetikasi dan juga jenis APN. Tidak perlu kita atur. Langsung saja ke bagian protokol APN. Disini kalian pilih saja yang IVV4.2x. slash IVV6. Begitu juga bagian protokol roaming APN. Disini kalian pilih juga yang IVV4 slash IVV6. Oke jika semuanya sudah di setting sob. Kemudian disini kita langsung saja simpan APNnya. Kalau di HP saya ini cara menyimpannya cukup klik titik 3 di bawah ini. Dan lalu kita klik simpan. Nah dan maka sob otomatis disini sudah ada APN baru yang telah kita buat tadi. Dan untuk cara menerapkan APNnya. Pertama kita matikan terlebih dahulu data seluler handphone kita. Dan lalu kalian klik APN baru yang telah kita buat tadi. Kemudian kita hidupkan mode pesawat. Kita hidupkan saja kurang lebih selama 10 detik. Dan jika sudah 10 detik lalu kita matikan mode pesawatnya. Lalu kita hidupkan lagi data selulernya. Nah dan maka sob otomatis APNnya sudah diterapkan sebagai APN jaringan. Jadi kalian bisa langsung menggunakan sebagai APN jaringan di HP kalian. Oke sob jadi disini saya mau kasih lihat terlebih dahulu perbandingan tes kecepatan internet sebelum dan sesudah di setting. Nah disini bisa kalian lihat sendiri sob sebelum di setting kecepatannya hanya mencapai 2% saja. Dan sesudah di setting dianya meningkat menjadi 75%. Cukup jauh bukan sob perbedaan sebelum dan sesudah di setting. Oke sob jadi itulah settingan cara mempercepat koneksi internet di semua Android. Semoga bermanfaat saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video berikutnya.